Tentunya ada program untuk UMKM yang akan kami buat untuk visi-visi kami ke depan bersama Gus Ipul dan penguatan UMKM itu menjadi sangat penting karena kooperasi dan UMKM itu sebagai penyumbang PDRP dari Jawa Timur itu sendiri sehingga kami melihat ini menunjukkan satu potensi yang besar untuk menjadikan kooperasi dan UMKM menjadi bagian dari bangunnya atau tumbuhnya ekonomi kerakyatan di Jawa Timur dan saya berharap ini juga kooperasi perempuan atau kooperasi wanita juga dapat terus bergerak di dalam potensi meningkatkan, memberdayakan perempuan sebagai penunjang atau penopang ekonomi keluarga Tentunya saya ingin mendapatkan banyak masukan untuk bagaimana meningkatkan potensi dari kooperasi-kooperasi yang ada di Jawa Timur kemudian meningkatkan potensi dari UMKM yang juga menjadi bagian dari PDRP Jawa Timur karena ini memang sangat menyumbang 54% PDRP Jawa Timur UMKM dan kooperasi jadi ini terus kita akselerasi supaya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah Jawa Timur Mbak, itu kan informatif, artinya hal-hal yang bisa mendulang suara? Ya tentunya penguatan, memberikan juga suntikan dana, kemudian pelatihan-pelatihan kepada sentra-sentra kooperasi kepada sentra-sentra UKU, UKU, UKM, lalu juga sinergitas antara kooperasi juga nanti kita sebagai pemerintah provinsi mendorong seperti itu Singkat, karena saya tahu Ibu-Ibu sudah gelisah ini biasanya setengah satu sudah lapar ya Ibu-Ibu Nah saya jadi singkat, wajahnya sudah terlihat Alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk mendampingi Gus Ipul sebagai calon wakil gubernur tetapi masih harus berjuang sampai 4 bulan, 5 bulan ke depan mudah-mudahan dapat barokan dari Gus Ipul dan tentunya sebagai perempuan minta juga doa dan dukungan dari Ibu-Ibu perempuan-perempuan cantik, wanita-wanita cantik yang hadir pada siang hari ini Nama saya Putih Guntur Soekarno Tadi yang panjang, yang panjang yang sudah dilupakan, terlalu panjang itu nama saya Tadi ada salah, nama saya Putih Pramatana Putih artinya Putri, Pramatana artinya Permata Puspa Seruni, Bunga Seruni Paundria Nagari Paundria itu kalau bahasa India, Paundria itu adalah senjata Gadanya Bima Nagari adalah negeri Jadi kalau disatukan, jadi satu Artinya Putri, Permata, Bagai Bunga Seruni Yang menjadi penjaga negeri Tapi itu nama panjang Ibu-Ibu Nama pendeknya Mbak Putih saja sudah cukup Jadi nanti kalau ketemu, kalau saya lagi jalan dari satu daerah ke daerah lain Kalau ketemu panggil saja Mbak Putih sudah cukup Anak saya 2 Penampilan zaman now, tapi anak saya sudah kuliah Sudah kuliah semester 2 Lalu yang kedua sudah SMA Jadi Alhamdulillah Kalau boleh tadi Mbak Untari bilang, ya saya cukup awet muda Ibu-Ibu sekalian, saya sangat bangga dan mengapresiasi apa-apa yang sudah dikerjakan dan dicapai oleh setia budi kooperasi setia budi wanita ini Di bawah pimpinan dari Mbak Untari Bahkan tadi saya sempat berpikir Bahwa inilah yang dikatakan oleh kakek saya, Bung Karno Bahwa kooperasi adalah satu proyeksi, satu pengejauhan tahan Dari bagaimana ekonomi kerakyatan untuk membawa Indonesia ke depan menjadi lebih baik Dan saya sangat mengapresiasi apa-apa saja tadi yang sudah disampaikan Sampai kemudian pada audit keuangannya Ternyata begitu terkelola dengan manajemen secara profesional dan sangat modern Dan inilah ketransparan dan keterbukaan yang memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Untan Publik tersebut Lalu saya juga memiliki satu tekad Bahwa karena kita sama-sama perempuan Kita sama-sama punya cita-cita ke depan Jadi kalau ibu-ibu berpikir bahwa ketika bekerja atau bersama-sama membangun kooperasi ke depan itu Adalah merupakan kerja yang bukan kerja politik Ini adalah yang saya katakan bagaimana perempuan terberdayakan Perempuan kemudian menjadi agen-agen atau menjadi bagian dari bagaimana yang disampaikan Bung Karno di dalam buku sarinahnya Bahwa perempuan atau wanita harus menjadi bagian Harus menjadi pejuang-pejuang di dalam membangun Indonesia Dan lewat kooperasi inilah saya katakan terbangun rasa nasionalisme kita Dan cinta kita kepada Indonesia khususnya kepada Jawa Timur Jadi saya sangat apa Tersentuh Kalau memang mungkin ibu-ibu baru melihat saya hari ini Tidak pernah mendengar saya Karena memang saya banyak berkiprah itu di Jakarta Dan dua periode sebagai anggota DPR RI Saya banyak berkiprah di Jawa Barat Karena sebagian diri saya ini ibu saya adalah Mojang Priyangan Tetapi ayah saya seperti yang tadi disampaikan oleh ibu Tarigan Berasal dari Jawa Timur Kakek saya lahir di Jawa Timur Besar di Jawa Timur Dan disemayangkan di Jawa Timur Sehingga terima saya sebagai bagian dari ibu-ibu sekalian Dan bagian dari bapak-bapak Perempuan-perempuan Jawa Timur menjadi keluarga besar Dan tentunya ada beberapa tugas Ada beberapa program Yang langsung saja saya dapat sampaikan Bagaimana penguatan kooperasi akan menjadi perhatian kita Terutama hari ini permintaan dari mbak Utari Permintaan dari ibu Tarigan Permintaan dari Pak Tri Bahwa kooperasi wanita harus dikedepankan Dan harus mendapat perhatian khususnya nanti Ketika kami dipercaya menjadi pemerintah Provinsi Jawa Timur Menggembangkan sentra-sentra UMKM juga menjadi bagian dari kerja kami nanti Dan kami berkomitmen bahwa pemerintah harus bisa bersinergis Dan berkoordinasi terutama di dalam bagaimana meningkatkan branding Kemudian potensi pendanaan Serta juga pemasaran Untuk kemudian nanti ini bisa kembali meningkatkan potensi dan pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi Kerakyatan di setiap daerah Di setiap wilayah Dan tentunya ini tergabung di dalam kooperasi-kooperasi yang dimiliki oleh ibu-ibu sekalian Saya rasa saya tidak akan banyak berbicara di sini Karena mohon maaf sekali Waktunya begitu padat Kadang-kadang kalau dalam sehari itu boleh dihitung lebih dari 24 jam Rasanya saya sangat bahagia Bisa-bisa saya inginnya sehari itu dihitung 36 jam Karena begitu saya bangun pagi sampai menjelang tengah malam Saya masih harus bersilaturahmi Bersosialisasi dari satu titik ke titik lain Saya izin setelah ini saya akan pergi Saya akan bersosialisasi ke tempat lain Tetapi tolong jangan lupa dengan wajah saya Monggo kalau ketemu di jalan Jangan segan untuk menegur saya Dan tentunya saya juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan sedikit tulisan atau pidato dari kakek saya Bung Tarno tentang perempuan Indonesia Beliau mengatakan bahwa perempuan Indonesia itu harus sejajar dengan para pria atau laki-laki Kalau di depan ini sebagian besar adalah bapak-bapak Maka tentunya kita tidak hanya di belakang layar saja Tidak hanya di dapur saja Perempuan Indonesia harus menjadi bagian dari pembangunan Indonesia Sumber daya perempuan Indonesia harus menjadi potensi yang kita kedepankan di dalam pembangunan Indonesia Maka Bung Tarno mengatakan Apa yang kau punya Maka berikanlah untuk Indonesia Jika kau punya bunga menur Maka berikanlah bunga menur itu untuk Indonesia Jika kau punya bunga mawar Maka berikanlah bunga mawar itu untuk Indonesia Jika kau punya melati Maka berikanlah melati itu untuk keharuman Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh